assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Halo YouTube pagi ini saya akan riding ke Taman Nasional Gunung Halimun Salat menembus hutan riding sendirian nanti ketemu apa kita lihat cek aja nanti kita akan menempuh perjalanan sekitar empat jaman ya dari arah kita berangkat dari tol jatiwarna jorf di sini lalu kita akan sampai di ini dia tujuannya Cikaniki di research center research station yang ada di berlokasi di tanam Taman Gunung Halimun Salat TNGH libet-libet ya dari sini kita akan riding lewat Sibubur nanti motong ke Jalan Raya Bogor lewat Sibunong pasar Sibinong ya saya lebih sebal jalan situ lalu nanti terus aja terus sampai ke kota Bogor sampai ke jalan baru belok kanan nah belok kanan di sini kita lanjutin perjalanan terus lalu Ichi Ampea lewat IPB biasanya macet ya di Ichi Ampea dan nanti belok ke arah Nanggung nah dari arah Nanggung ini nanti kita akan masuk ke desa Malasari namanya masuk ke perkebunan teh lalu lewat hutan-hutan hujan tropis dan nanti sampai di Taman Nasional Gunung Halimun dari arah ujung asfal nih ya kita melintasi perempatan lampu merah Cibubur kita ambil lurus aja ya ke arah Plaza Cibubur di sebelah kanan ada Plaza Cibubur nanti dari sini lurus terus aja ya relatif sih di sini lebih lancar ya daripada lewat Jalan Raya Bogor tapi ada satu poin di sini daerah yang sering macet yaitu lewat underpass ini nih yang akan kita dikasih jadi ya emang karena jalannya ini cuma one way doang jadi harus nantri gantian bolak-balik dan biasanya emang ada pak obahnya dan karena pagi ini kita riding ini relatively cukup pagi ya mulai dari jam 5 ini relatively cukup lancar ya udah ini karena videonya juga kepagihan nggak jelas apa yang kita lihat di video ini kita skip aja ya videonya kita pasang kemudian kita lihat di video ini kita jumpa di video ini kita jumpa di video ini kita jumpa di video ini Oke, kita udah ngelewatin perintasan itu kereta api Kalau udah lewat situ berarti ya udah deket-deket lagi nih Sampai ke pertigaan Cibinong Nah ini dia, kita dari sini nanti belok kiri dulu Ambil ya nggak jauh berapa meter, 50 meter Ada putaran balik, kita putar balik disitu Nah nanti sampai ke pasar Cibinongnya Kita belok kiri ke Jalan Raya Bogor Nah ini dia nih putarannya, cukup deket kan Itu di sebelah kiri tuh, di depannya itu sebelah kiri tuh ada danau Nah disitu tuh ada restoran yang cukup enak ya Itu ada saung-saung disitu Kalian, patut dicobalah ya Udah berapa kali saya makan disitu Banyak angkot nih, nah ini dia nih Pasar Cibinong Ini kita bertemu dari kendaraan yang dari Jalan Raya Bogor tuh Dari sebelah kanan itu, itu di depan Jalan Raya Bogor Ini sering banget ya macet disini Angkot ke tem, pedagang, orang laru-lalang, nyebrang sembarangan Ya kayak ginilah, kalau untung ini agak pantian ya Nggak begitu macet, kalau udah siangan dikit aja Waduh, ramai ada disini biasanya Jalan pelan-pelan Aduh, ini sumpah ya Enak banget deh, ini bawaannya tuh pengen gaspol aja nih Jalan Raya Bogor tuh emang enak banget ya Jalannya lebar, terus treknya panjang Tapi aku udah hati-hati juga disini nih Karena banyak sekali traffic light dan juga puteran Jadi, dan juga suka banyak orang yang asal nyebrang ya Hati-hati aja disini, tetap waspada Dan sepertinya langit sudah mulai sangat mendung Bakalan turun hujan Mudah-mudahan hujannya cuma di sekitaran Bogor aja ya Nggak sampai di Halimut nanti Kalau sampai hujan disana, waduh bisa berabe nih Tapi don't worry, kita udah siap sedia jas hujan Kalau misalnya turun hujan Ya, akhirnya kejadian juga turun hujan lebah Terpaksa kameranya gue matikan ya Karena gue cuma bawa kamera Vimipom yang non-waterproof Ya, yaudahlah kita skip aja Kita lihat map disini Kita skip perjalanan dari jalan baru Lewat ICAMPA dan IPB Nanti stop point selanjutnya adalah disini nih Namanya Panjaungan Nah, disini ada pertigaan Jangan lupa kita ambil delok kiri disini Nah, ini untuk ancir-ancirnya disini tuh ada Ada tugu Tugu putih Yang diatasnya ada kujangnya warna kuning Nah, itu dia tugunya Ciri-cirinya itu Ya, itu di belakang itu ada pelang jarum coklat Jadi, kalau udah sampai sini Jangan lupa ya Ambil belok kiri Nanti nggak jauh dari situ Kita akan disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan teras ring yang sangat bagus Terus sepanjang dari belokan sini tuh sampai ke sana tuh Sampai desa Malasari Nah, dia akan banyak teras ring seperti ini Dan satu lagi ya Kalau dari Google Map nih Gue pengen kasih tau Di belokan sini tuh di Diarahkan untuk lurus terus lewat jalan kecil yang depan sana itu Nah, saya sarankan jangan ngambil jalan situ ya Gue kemarin lewat situ Wah, jalannya itu guna-guna redah Lebih baik muter lewat asfal yang sebelah kanan tuh Eh, kanan apa kiri ya Ya, lewat kiri Di belakang kirinya muter dikit Karena kalau disini tuh jalannya kecil Dan ini jalan peluran ya Nggak jauh dari sini tuh tanjakannya curam banget Jalannya pelur Terus abis hujan disitu Banyak lumut-lumut Dan pas gue nanjak tuh dari atas ada orang yang turun Wah, aduh kebayangan tuh Panik ya Untung nggak jatuh tuh motor disitu Jadi lebih baik lewat kiri sini ya Lewat jalan asfal Muter dikit Ya, nggak jauh lah nanti Nah, dari situ Dan ini salah satu contohnya Terra sharing Yang diri kubut nih Bisa dibilang tahu Diliang kubut Oh, nanti kita lihat disini Nggak ada covid disini Nggak ada covid disini coy Anak SD-nya full semua tuh rame Nah, nggak jauh dari sini Nanti Deket lagi ke gerbang Desa wisata Marasari Nah, ini ada tulisan Selamat datang di Taman Nasional Gunung Halimun Ya, ambil berapa gambar dulu ya Foto-foto disini Sebelum kita masuk ke hutan Dan Ya, di awal-awalnya nih Jalan-jalan masih asfal Tapi cuma berapa meter doang Habis itu Langsung kita berada Dengan jalan-jalan berbatuan Dan Yang Banyak kubangan Dan licin juga Nah, inilah baru perjalanan Sesungguhnya Masuk ke hutan Hujan tropis Halimun Let's go Let me go It's my time Watch me build another life Find another space Explore the world And find my place Hope you find some peace of mind Hope the night was worth your time Threw my heart away We won't see another day We both know the score We've been here once before So many words unspoken You took my heart It's already broken You don't have to wait I can take the faith I will surrender Let me go Ya, di depan sini Kita akan melintasi tempat Apa ini namanya Tempat latihan primob ya Akan ada banyak sign Akan ada pelang Yang menunjukkan Tertulis Ini tempat latihan primob Ya, enak itu ya Kalau kesini tuh Pakai motor dual purpose Enak Kalau hajar aja tuh Kubangan-kubangan Yang ada tuh Empuk lah Kalau pakai motor dual purpose Seperti ini Ya, bukan berarti motor Biasa nggak bisa Cuma ya Nggak nyaman aja Kalau buat jalanan kayak gini Kalau pakai motor Yang ini kan Kita bisa terabas aja nih Dan kalau kita berangkat Pagi-pagi ya Kita akan Banyak temennya disini Banyak para pekerja kebun teh Yang melintasi lewat sini Dan juga Ada juga tuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Nganter anaknya Sekolah ya Disini Dan ini dia nih Posko Atau lapangan tempat Latihan Primobnya nih Disini nih Biasanya kalau Latihan banyak yang parkir Disini mobil primobnya Dan itu ada pelang Ragu-ragu Kalau Kalau ragu-ragu Mudur Ah, kayak Hadis nabi nih Itu Tinggalkan yang Meragukanmu Lalu ambillah Yang tidak Meragukanmu Mantap Jadi tinggalin ya Yang subat-subat Yang pasti Kita kasih aja deh Yang pastinya Kita akan Terus melintasi Jalan kubangan ini Sampai kapan ini Udah Lumayan lah ini Challenging Dan sangat licin Sini beneran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, biasanya Orang tuh First stopnya tuh Disini nih Begitu Memasukin Kebun tenir malanya Bukan yang Tadi ya Tadi cuma ada Karena ada pelang doang Soalnya Kenapa Disini Soalnya Amazing banget Pemandangannya Masya Allah Cantik banget tuh Apalagi pagi-pagi ini ya Tadi subuh tuh Abis hujan Dan anginnya Enak banget Dingin Terus Ya karena abis hujan tadi tuh Jadi langitnya tuh Bener-bener Wuhh cantik banget deh Penganggilan langitnya Ini glowing Birunya Terus udaranya Sejuk Masya Allah Ini amazing banget deh Pemandangan disini Oke Untuk Part pertama Kayaknya Sampai sini dulu aja ya Nanti Dibagi dua Perjalanannya Sampai di Video part kedua Oke Sampai jumpa di part kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax